Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah satu aplikasi yang akan digunakan oleh pengawas TPS pemilu 2024 yaitu aplikasi Siwaslu ini kalau di Playstore nya sudah luncur teman-teman sudah launching nah teman-teman silahkan cek aja di sini ya di Google Play kemudian cari yang namanya Siwaslu nah Siwaslu 2024 ini sudah muncul teman-teman silahkan instadul aplikasinya nah bentuknya itu seperti ini teman-teman ya aplikasinya di sini yang pertama akan memilih dulu provinsi ya jadi kalau teman-teman sudah install aplikasinya nanti teman-teman akan memilih provinsi kemudian akan memasukkan username, nomor HP dan juga password nah username dan password ini hanya bisa didapatkan dari Panwas PKD ataupun juga Panwas Kecamatan PPK atau juga Bawaslu nanti akan dikasih informasinya teman-teman setelah itu nanti setelah teman-teman mendapatkan username dan passwordnya nanti teman-teman akan mendapatkan isi utamanya itu seperti ini teman-teman ya yang pertama ada buku panduannya jadi teman-teman gak perlu panik karena di sini akan ada buku panduan pengawas TPS nah di sini ada buku PTPS PTPS itu adalah untuk pengawasan di tempat pemutuhan suara kemudian ada jadwal lengkapnya, tahapan-tahapannya, jadwal lengkap mulai dari jadwal kampanye kemudian nanti pas pemutuhan suara nah ini aplikasinya itu ada dua teman-teman ada yang untuk Playstore, ada juga yang versi web karena emang gak bisa dibuka ya kita coba cek dulu kalau teman-teman sudah install nah tinggal klik aja buka di sini teman-teman nah di sini yang pertama yang akan dipilih itu adalah provinsinya teman-teman tinggal di provinsi mana nah di sini tinggal pilih aja nah seperti ini nah di sini itu aplikasi siwasul ini digunakan oleh tiga teman-teman ya yaitu pengawas kecamatan atau panwascam kemudian pengawas desa, PKD dan juga pengawas TPS nah nanti posisi teman-teman itu dimana gitu kan apakah di pengawas desa, pengawas TPS atau pengawas kecamatan tinggal pilih aja salah satunya ini ya kita coba untuk pengawas TPS nah seperti ini nah teman-teman di sini itu harus mengisikan nama lengkap ya nama lengkap di sini teman-teman silahkan masukkan nama lengkapnya siapa contohnya seperti ini kemudian jenis kelaminnya apa dan di sini masukkan nomor handphone-nya nah setelah itu masukkan password yang mudah diingat ya nah seperti ini setelah itu teman-teman klik di sini nomor TPS berapa kemudian pilih kabupatennya kecamatan, kelurahan dan desa seperti itu ya barulah di sini di klik daftar tapi ini tentu untuk yang sudah melakukan pendaftaran di TPS teman-teman ya jadi ini tinggal mengisi aja kemudian untuk pengawas desa nah untuk pengawas desa juga sama ya teman-teman di sini isi data ke pengawasannya seperti ini kemudian ini untuk pengawas kabupaten sudah ada akunnya ya biasanya nah untuk pengawas TPS ini isinya teman-teman ya nama lengkap kemudian jenis kelamin nomor HP passwordnya berapa kabupaten kota kecamatan desanya desa mana ini nomor TPSnya masukkan aja contohnya TPS 1 seperti ini ya atau TPS 2 seperti ini kemudian ini setelah segitu klik daftar ya jadi ini untuk formulir pendaftarannya seperti itu teman-teman ya jadi ketika kita membuka aplikasinya maka kita akan dihadapkan pada langkahnya seperti ini oke semoga membantu teman-teman silahkan teman-teman yang ingin menggunakan aplikasinya kalau penggunaannya sih gampang ya karena disana nanti akan ada buku panduannya juga akan ada tata caranya jadi teman-teman tinggal mengikuti sesuai dengan apa yang ada di aplikasi saja semoga membantu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati